Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Aparatur Sipil Negara dilarang untuk menambah hari libur setelah masa cuti bersama lembaran berakhir pada 25 April mendatang. Masa cuti bersama aparatur Sipil Negara atau ASN dalam rangka menyebut Hari Raya Idul Fitri tahun ini diperpanjang. Dari semula dimulai 21 April menjadi 19 April 2023. Dengan begitu ASN akan mulai berlibur selama sepekan ke depan dan masuk kembali hari Rabu 26 April 2023. Wakil Bupati Seluma Gustianto menyatakan perpanjangan masa cuti bersama merupakan kelonggaran dari pemerintah pusat agar ASN dapat menikmati lebaran. Meski demikian ASN tetap harus patuh pada keputusan yang ditetapkan. Dengan tidak menambah libur, pada 26 April seluruh ASN sudah masuk kerja normal seperti sebelum bulan suci Ramadhan. Ada waktu yang sudah diberikan untuk berlibur dan ada waktu dia sudah mulai harus bekerja. Kalau dia itu melanggar tentu ada saksi yang akan diberikan. Sejak tahun lalu pemerintah tidak lagi memperlakukan larangan mudik dan mempersingkat masa cuti bersama lebaran. Sebelumnya pada 2020 dan 2021 cuti bersama dikurangi karena masih tingginya dampak pandemi COVID-19. Dari kontributor Seluma, Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.